Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan latihan soal UTBK bersama Jadi nanti mimpin akan menyediakan 10 soal Dengan masing-masing soal timernya sekitar 20 detik Apabila kalian merasa kekurangan waktu bisa di pause sebentar Oke mari kita mulai latihan soal UTBK part 1 Nomor 1, salah satu ciri khas makhluk hidup adalah melakukan ekskresi Yang berarti Oke waktunya habis kira-kira yang mana ya jawabannya Ekskresi, sistem ekskresi sendiri adalah sistem pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh Jadi zat sisa metabolisme ini memang bersifat racun dan harus dikeluarkan dari dalam tubuh Nah jadi jawabannya disini adalah yang E, mengeluarkan sisa metabolisme dari dalam tubuh Sebenarnya apa saja sih organ ekskresi yang ada di tubuh kita Jadi ada paru-paru yang diekskresikan berupa karbon dioksida dan juga uap air Ada hati yang diekskresikan adalah cairan empedu Kemudian ginjal yang diekskresikan adalah urin Dan yang terakhir adalah kulit Zat yang diekskresikan adalah keringat Oke tadi jawabannya adalah yang E Nomor 2, regulasi merupakan salah satu ciri khas makhluk hidup Ciri itu termanifestasikan dalam Regulasi merupakan salah satu ciri khas makhluk hidup Regulasi bisa diartikan pengaturan yang terjadi pada sel Atau pengaturan aktivitas di dalam sel Jadi jawabannya disini adalah yang B Nomor 3, oogenesis berbeda dengan spermatogenesis dalam hal apa kira-kira? Oke Mimin akan jelaskan Jadi sebenarnya apa sih bedanya oogenesis dengan spermatogenesis Kalau oogenesis, oogenesis sendiri kan proses pembentukan sel telur atau ovum Sedangkan spermatogenesis proses pembentukan sperma atau sel gamet jantang Nah oogenesis itu bertempatnya di ovarium Dia hanya menghasilkan satu buah ovum yang fungsional dan tiga badan polar atau yang disebut dengan polosid Nah kalau spermatogenesis itu tempatnya ada di testis Dia menghasilkan empat buah spermatozoa yang keempatnya semuanya fungsional Jadi disini jawabannya adalah yang A Jumlah gamet yang dihasilkan Kalau untuk tipe pembelahan selnya sama ya Keduanya sama-sama tipenya adalah tipe meiosis Fasenya juga sama karena sama-sama meiosis Ada meiosis 1, meiosis 2 Jumlah kromosomnya tentu saja Dua-duanya sama-sama menghasilkan sel gamet dengan kromosomnya N atau haploid Nomor empat tempat pematangan sel spermatozoa adalah Oke jadi disini Mimin jelaskan dulu satu per satu Yang pertama ada tubulus seminiferus Nah disini dia fungsinya adalah untuk tempat produksi sperma dan juga hormon testosteron Oke jadi tubulus seminiferus ini ada di dalam testis Yang B disitu ada ductus efferent Nah ductus efferent ini dia berupa saluran yang menghubungkan dengan epididymis Nah dia fungsinya adalah untuk menjaga suhu Suhunya siapa? Tentu saja suhunya sperma Jadi disitu lingkungannya suhunya sekitar lebih dingin 1 sampai 8 derajat Oke daripada suhu tubuh Yang D ductus efferent fungsinya adalah untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke kantong sperma Jadi dia hanya menyalurkan saja Kalau untuk uretra ini tergantung ya Kalau di laki-laki uretra ini untuk pengeluaran urin dan juga sperma Sedangkan pada wanita uretra hanya untuk pengeluaran urin Jadi disini yang fungsinya adalah untuk pematangan sel spermatozoa itu epididymis yang bagian C Nomor 5 organel berupa saluran halus dalam sitoplasma yang berbatasan dengan sistem membran Dan erat kaitannya dengan sistem angkutan pada sintesis protein adalah Oke jadi organel yang dia berupa saluran halus ada di sitoplasma Dan juga berhubungan erat dengan sistem angkut pada sintesis protein Jadi kata kuncinya disini adalah dia berhubungan dengan sistem angkut pada sintesis protein Jadi ini dilewati oleh protein yang dihasilkan oleh ribosom Nah ini berarti organelnya adalah retikulum endoplasma Oke jadi retikulum endoplasma itu kan dibagi jadi dua ada kasar sama halus Nah untuk retikulum endoplasma yang kasar itu bisa juga disebut dengan RE granular RE granular itu fungsinya untuk mengangkut protein dari ribosom ke membran sel Sedangkan untuk RE arganular itu fungsinya atau biasa kita sebut dengan RE halus Fungsinya untuk sintesis lemak, glikogen, kemudian kolesterol, juga gliserida Oke jadi jawabannya adalah yang B Nomor 6 Pindah silang pada meiosis yang ditandai dengan terbentuknya kiasma Terjadi pada tahapan Oke Waktunya sudah habis Jadi untuk provase itu dibagi jadi 5 tahapan Yang pertama ada leptoten Dimana benang kromatinnya itu memadat menjadi kromosom Ingat ya Dali yang awalnya benang kromatin membentuk kromosom itu leptoten Kalau zigoten Kromosom homolog akan saling berpasangan atau berdekatan membentuk yang namanya sinapsis Oke tahapan yang ketiga pakiten Itu ketika kromosom homolognya Masing-masing akan melakukan duplikasi Jadi yang awalnya hanya memiliki 2 lengan Masing-masing kromosom akan memiliki 4 lengan Itu pakiten Artinya disebut dengan tahapan mengganda Untuk yang ketiga diploten Oh sorry maksudnya yang keempat Diploten disini Kromosom homolognya Karena tadi mereka berdua mengganda Maka akan terbentuk yang namanya kiasma Jadi di diploten ini terbentuklah kiasma atau tempat terjadinya pindah silang Yang terakhir adalah diakinesis Nah kalau diakinesis disini sudah mulai memberan inti selnya menghilang Dan benang spindelnya menuju ke kutub yang berlawanan Oke jadi untuk kiasma disini Atau tempat terjadinya pindah silang terjadi pada tahapan diploten Nomor tujuh kromosom tetrat mulai terbentuk pada fase Oke jadi untuk kromosom tetrat Kromosom tetrat itu maksudnya kromosom yang memiliki 4 lengan Atau yang biasa disebut dengan kromatid Nah kromatid ini sudah mulai terbentuk pada tahap profase 1 Ingat ya yang tadi itu ada bagian pakiten Pakiten tadi setiap kromosomnya akan mengganda Atau melakukan duplikasi Nah duplikasi disini yang awalnya hanya 2 lengan Akan membentuk 4 lengan Atau yang disebut dengan kromosom tetrat Jadi jawabannya adalah yang B Nomor delapan organel sel eukaryotik Yang memiliki fungsi untuk menyimpan hasil metabolisme air Dan mempertahankan turgiditas sel adalah Waktunya sudah habis Jadi untuk organel yang memiliki fungsi di atas Itu adalah vakuolah Jadi ingat-ingat ya Pokoknya kalau ada kata-kata menyimpan Menyimpan hasil metabolisme Bisa juga menyimpan air Itu adalah fungsi dari vakuolah Lalu bagaimana dengan yang lainnya Yang pertama disitu ada plastida Nah kalau plastida itu organel yang menghasilkan warna pada sel tumbuhan Jadi ada warna merah Kemudian kuning jingga Itu disimpannya ada di plastida Kalau lisosom itu lebih ke pencernaan intraselular Atau bisa juga memakan organel dalam sel yang sudah rusak Atau bahkan memakan virus atau bakteri yang masuk ke dalam sel Jadi dia bagian mencerna sesuatu yang tidak berguna Itu lisosom Selanjutnya untuk yang peroksisom Nah peroksisom ini yang paling terkenal adalah Dia bisa menghasilkan enzim katalase Nah enzim katalase ini bisa memecah hidrogen peroksida Atau biasa dikenal dengan H2O2 Menjadi oksigen dan juga air Jadi hidrogen peroksida ini racun Yang harus diuraikan menjadi oksigen dan air Dengan bantuannya siapa? Tentu saja enzim katalase yang dihasilkan oleh peroksisom Oke jadi jawabannya adalah yang D Vakuolah Nomor 9 pada sel tumbuhan yang berkecabah Ditemukan glioxisom Yang berperan dalam proses pemecahan Oke waktunya sudah habis Jadi pada sel tumbuhan kan ada glioxisom Nah glioxisom itu sejenis poroksisom Jadi dia hampir sama seperti poroksisom Yang ditemukan pada jaringan penyimpanan lemak Dari biji tumbuhan Apa sih sebenarnya gunanya? Kenapa dia adanya di biji? Jadi glioxisom itu Dia bisa menghasilkan enzim yang dapat mengubah Asam lemak Menjadi gula Nah gula yang dihasilkan dari pemecahan tadi Akan digunakan sebagai sumber energi Pada saat biji berkecambah Oke jadi jawabannya adalah yang C Asam lemak Nomor 10 jenis mikroba yang mampu menghasilkan selulosa Dengan substrat air kelapa adalah Gula Oke mari kita bahas Jadi Untuk mikroba yang bisa menghasilkan selulosa Dengan substrat air kelapa Itu adalah Asetobacter silinum Jadi asetobacter silinum itu Adalah bakteri yang digunakan Untuk pembuatan nata de coco Jadi nata de coco itu Yang biasa kita makan Itu dia berupa selulosa Makanya nata de coco itu kan Baik untuk sistem pencernaan kita Untuk melancarkan BAB Selulosa itu sama kayak apa ya Kalau kita sadari ngomongnya Serat Nah serat itu selulosa Gimana sih asetobacter bisa mengubah Glukosa menjadi selulosa Jadi glukosa Waktu kita pembuatan nata de coco Selain air kelapa itu juga dibutuhkan glukosa Gula Jadi ditambahkan gula Kemudian ditambahkan juga nitrogen Biasanya bisa pakai urea Atau bisa juga menggunakan rebusan air Kecambah Waktu itu mimin pakainya yang rebusan air kecambah Dan juga pH-nya dikontrol Jadi asetobacter silinum itu suka pada pH yang asam Sekitar 3-4 Barulah dia bisa mengubah glukosa menjadi selulosa Jadi Jawabannya adalah yang D Asetobacter silinum Sekian latihan soal kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di latihan soal berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih